bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat doa dan harapan apa kabar anda semuanya semoga anda senantiasa diberikan kesehatan lahir batin diberikan kelancaran rezeki dan disukseskan setiap hajat-hajat anda amin sahabat doa dan harapan pada kesempatan yang baik ini izinkan kami berbagi suatu ilmu yaitu amalan dari beliau salah seorang mujadid Islam di Indonesia Almarhum Qiyai Haji Maimun Zubair supaya rezeki kita dilancarkan dan dilapangkan sahabat doa dan harapan Almarhum Qiyai Haji Maimun Zubair yang akrab disapa dengan Bahmun itu memang selalu dikenang namun hal terpenting adalah nasihat dan amalan-amalan yang diberikannya masih banyak dikerjakan oleh murid-muridnya sampai sekarang salah satu amalan Bahmun yaitu membaca surat Al-Ikhlas setiap beliau akan masuk ke dalam rumah Bahmun semasa hidupnya selalu memberikan nasihat kepada para santrinya agar hidup mereka diberi kemudahan keberkahan hingga rezeki yang melimpah beliau Bahmun berpesan jika sudah berumah tangga setiap masuk ke dalam rumah agar selalu membaca surat Al-Ikhlas supaya rezekinya dilapangkan ternyata ini bukan sekedar nasihat tapi amalan ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW salah seorang sahabat bernama Sahil bin Sa'ad RA berkata ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW dan dia mengadukan kefakiran yang menimpanya lalu Nabi bersabda apabila kamu masuk ke dalam rumahmu maka ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya dan jika tidak ada orang di dalam rumah ucapkan salam itu untuk dirimu dan bacalah Kul huwa Allahu ahad sebanyak satu kali kemudian laki-laki tersebut melakukannya maka dengan izin Allah Allah melimpah ruahkan rezeki orang tersebut sampai rezekinya mengalir kepada para tetangganya teringat salah satu nasihat Bahmun besok ne'wes omah-omah ocolali angger melepu omah moco kulhu pingpisan pesan Bahmun ini artinya besok kalau sudah berumah tangga setiap masuk ke dalam rumah jangan lupa untuk membaca surat al-ikhlas walaupun hanya satu kali surat al-ikhlas merupakan penegasan manusia harus menggantungkan hidupnya kepada ar-rezat artinya zat yang maha memberi rezeki sebab semua kehidupan manusia telah diatur olehnya sahabat doa dan harapan mungkin demikian saja wawasan atau ilmu yang bisa kami bagi pada kesempatan kali ini silakan like video kami jika dirasa bermanfaat dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang terima kasih untuk perhatian anda semuanya kami akhiri billahi taufiq wal hidayah salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati